Halo sobat kita, apa kabar? Baik-baik ya, ketemu lagi sama gue Junan. Nah sobat kita, dan kali ini akhirnya selesai juga nih motor air wrecking yang sudah kita mengodipin menggunakan produk-produk dari KTC Kitaku. Bisa dilihat sendiri kan, keren banget sobat kita motornya. Jadi motor ini bakal kita kasih kejutan nih buat salah satu YouTuber terkenal juga nih yang ada di YouTube. Siapa ya sobat kita? Pasti penasaran kan? Nah makanya jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel dari KTC Kitaku. Jangan lupa di-like, komen, dan di-share ya sobat kita. Ya, sebelum kita lanjut, kita bakal nge-review motor air wrecking yang udah terpasang produk-produk dari KTC Kitaku nih sobat kita. Seperti apa ya? Makannya! Saksikan terus ya video menarik dari KTC Kitaku. Oke? Sebelumnya, udah kita modipin nih di salah satu bengkel rekanan kita. Dan ini udah selesai nih, reparasi. Bisa dilihat kan? Keren banget kan sobat kita? Nanti ini bakal kita serahkan, pasti bakal menarik banget nih. Dan sebelum itu, kita review dulu nih motor air wrecking ini. Coba aja ya. Coba kita cek dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang. Oke? Ikuti gue terus ya sobat kita. Produk-produk dari KTC Kitaku yang terpasang di motor air wrecking ini, kita ulas satu-satu nih. Dari atas dulu. Di atas ada spion nih, spion CNC dari KTC Kitaku. Warna silver. Sayang banget ya sobat kita. Nah, selain itu ada juga aksesoris-aksesoris lainnya nih. Ada hand grip, hand grip carbon. Dengan tipe GRP1901 warna grey. Selain itu, ada juga jalustang. Jalustang model carbon. Dengan tipe BEC07. Ini warna red. Warna merah. Wah, rasi banget ya dipadukan dengan hand grip warna grey dan jalustang warna merah. Bisa dilihat sendiri. Mantep kan sobat kita? Selain itu sobat kita, disini juga ada saklar nih. Saklar EV381. Banyak fungsinya nih. Fungsi tombol yang banyak banget. Salah satunya ada hazardnya dan juga ada dimnya. Siapa nih sobat kita yang udah menggunakan produk saklar EV381 ini? Coba komen di kolom komentar ya. Lalu nih sobat kita, disini ada gas pontan nih. Gas pontan khusus untuk motor karburator. Pas banget untuk motor air wrecking ini. Siapa nih yang udah pake gas pontan ini? Gas pontan ini dengan tipe gas pontan on off dari KTC Kitaku. Wah, modelnya keren banget sobat kita. Ada engine stopnya. Oke, ini nih yang gak kalah keren sobat kita. Ada master ramp UP105 dari KTC Kitaku. Terpasang dengan keren di motor air wrecking ini sobat kita. Tadi lihat sendiri kan? Wah, mantep banget. Master ramp UP105 ini berukuran pistonnya 16,5 mm. Wah, pas banget. Dipadukan dengan kaliper 4 piston dari KTC Kitaku. Wah, mantep sobat kita. Sekarang kita lihat di pengreman bagian bawah sobat kita. Di sini ada kaliper 4 piston. 4 piston universal dari KTC Kitaku. Jadi, di motor air wrecking ini harus custom bracketnya biar bisa terpasang seperti ini sobat kita. Bisa dilihat keren banget kan? Kaliper dari KTC Kitaku di motor air wrecking ini menggunakan tipe kaliper 4TB. Warna merah. Pasang dengan keren sobat kita. Gimana? Cocok gak kaliper ready pasang di motor air wrecking ini? Keren kan? Untuk mendontrak pengremannya air wrecking ini, jangan lupa disc brake-nya juga dari KTC Kitaku nih sobat kita. Gimana? Keren gak sobat kita? Pasti keren banget kan? Disc brake ini menggunakan piringan punya Mio ya. Mio floating 260 mm. Untuk piringan Mio ini, agar bisa terpasang di motor air wrecking ini harus ada modifikasi, ada tambahan adapternya. Keren banget kan sobat kita? Spoyer-spoyernya juga dari KTC Kitaku. Biar makin top, makin keren sobat kita. Selain itu ada juga nih aksesoris lainnya yang terpasang di motor air wrecking ini. Yaitu tutup oli. Tambah keren, tambah matching. Pastinya mantep nih. Dan kali ini, yang terpasang di motor air wrecking ini, ada shock absorber adjustable untuk motor air wrecking. Dengan ukuran 330 mili. Dan pastinya ada setelan preload, ada ribbon, dan juga ada spring adjuster. Keren banget kan sobat kita? Air wrecking ini menggunakan shock dari KTC Kitaku berwarna merah. Gimana? Cocok gak sobat kita? Shock dari KTC Kitaku ini terpasang di motor air wrecking. Pasti keren banget kan sobat kita? Siapa nih sobat kita yang udah gunakan shock dari KTC Kitaku? Motor air wrecking ini juga menggunakan coil dan dopusi dari KTC Kitaku. Untuk mendokrak performa motor air wrecking ini biar makin keren dan makin pede di jalan. Jadi selanjutnya tinggal kita kasih kejutan nih buat Bang Adejigo. Pasti bakal seneng banget nih Bang Adejigo kita kasih motor air wrecking dengan produk-produk dari KTC Kitaku. Seperti apa ya kelanjutannya? Pasti keren banget nih sobat kita. Oke mungkin segitu dulu video kali ini yang gue buat. Taksikan terus ya video-video menarik dari KTC Kitaku. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel dari KTC Kitaku. Biar gue makin semangat lagi nih bikin videonya. Lalu jangan lupa di like, komen, dan di share ya sobat kita. Nah buat sobat kita yang mau membeli produk KTC Kitaku secara online. Kunjungi marketplace kami ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Atau buat sobat kita nih yang mau dateng langsung ke showroom KTC Kitaku. Kami berlokasi di Jalan Gria Utama, Blok A, nomor 3839, Sunter, Jakarta Utara. Atau untuk info lebih lanjut bisa hubungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya sobat kita. Oke? Nah sobat kita jangan lupa follow semua sosial media dari KTC Kitaku. Ada di Instagram dan juga ada di Facebook. Jangan salah ya. at KTC Kitaku. Oke? Oke sobat kita. Mungkin segitu dulu video yang gue buat kali ini. Saksikan terus ya video-video menarik dari KTC Kitaku. Gue Junan pamit undur diri. Sampai jumpa. KTC Kitaku semakin terasa bedanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.